I was built to the last one, we didn't have to change the world, I'm achieving our fight. Kabar datang dari Timnas Indonesia U23, Sintayong pastikan kedatangan pemain baru dari Liga Jepang. Dan kali ini Gila Bola akan mencoba memberikan informasinya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan atau yang akrab di Sapa Iwan Bule, melakukan panggilan mendadak dengan Pratama Arhan di tengah laga Timnas Indonesia U23 melawan Filipina. Iwan Bule mengadakan nonton bareng bersama wartawan dalam laga lanjutan grup AC Games 2021 antara Timnas U23 Indonesia versus Filipina. Selama nonton bareng Timnas Indonesia U23 versus Filipina di Daistub Kemang, Jakarta Selatan, pada hari Jumat 13 Mei 2022 itu, Iwan Bule sempat melakukan panggilan mendadak ke pemain Tokyo Verdi Pratama Arhan. Dalam kesempatan ini, Iwan Bule pun berbicara dengan pemain asal klub J2 League tersebut. Di sela-sela pertandingan Timnas U23, Iwan Bule melakukan video call dengan Pratama Arhan dan menanyakan apakah pemain asal Blora itu mau membela skuad Garuda Muda. Bantan pemain PSSI Semarang itu ditanya, apakah bisa memperkuat Timnas U23 Indonesia saat lolos ke babak semifinal SEA Games 2022. Demi Pratama Arhan, Iwan Bule bahkan mengaku bersedia bersurat ke Tokyo Verdi. Namun, itu pastinya tidak akan bisa terwujud sebab Pratama Arhan tidak masuk dalam 20 pemain Timnas U23 Indonesia yang didaftarkan ke SEA Games 2021. Seperti diketahui, sebelum pertandingan hanya ada 20 nama pemain yang didaftarkan oleh pelatih Timnas U23 Indonesia Sinta Yong. Terima kasih telah menonton!